Dan saudara untuk memantau suasana pendaftaran hari pertama partai politik beserta pemilu kita bergabung bersama dengan Rushdie Molana yang saat ini berada di KPU Pusat. Rushdie selama siang, sampai siang ini sudah berapa banyak partai yang sudah mendaftar? Ya selamat siang Hanum dan saudara sejak dibuka pada pukul 8 pagi tadi sampai dengan siang hari ini total ada 8 partai politik yang sudah melakukan pendaftaran. Dan tadi sudah diserobat oleh Ketua KPU secara langsung dengan berbagai macam prosesi mulai dari pengalungan kain, songket atau tenun kemudian naik ke lantai 2 dimana menjadi tempat melakukan atau menyerahkan berkas pendaftaran dan juga diterima oleh Ketua KPU Hasim Asyari. Dan 8 parpol tersebut, yang pertama tadi pada pukul 8 ada BDIP dengan diwakili oleh Sekjennya Hasto Kristianto, kemudian ada Partai Keadilan dan Persatuan yang diwakili oleh Ketua Umumnya Yusuf Solihin, kemudian ada Partai Keadilan Sejahtera, diwakili oleh Ketua Umumnya yakni Ahmad Syaiku, kemudian ada juga Partai Reformasi, ini partai yang terhitung baru, kemudian ada juga Partai Rakyat Adil Makmur yang diwakili oleh Ketua Umumnya yakni Agus Jabo, kemudian ada 3 partai terakhir yakni ada Perindo yang diwakili oleh Ketumnya Hari Tanu Sudibyo, kemudian ada Nasdem yang diwakili oleh Sekjennya Joni G. Pelati, dan terakhir baru saja keluar tadi pada pukul 11.30 ada Partai Bulan Bintang yang diwakili oleh Sekjennya Arfrian Syahnur atau yang sekarang kita kenal sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Memang pendaftaran ini dibuka sampai dengan nanti pada pukul 4 sore dan dikonfirmasi bahwa nanti pada pukul 1 siang masih ada satu partai lagi yang akan melakukan pendaftaran, yakni Partai Pandai. Kita tahu bahwa ini adalah partai baru yang diketuai oleh Farhat Abas yang nanti dicadwalkan pada pukul 1 ini akan ke KPU untuk melakukan pendaftaran. Sementara itu juga adanya rombongan dari partai politik yang datang ke KPU tentunya membuat area depan atau jalan arteri di depan KPU ini penuh oleh rombongan dan juga iring-iringan partai politik. Tadi pagi sempat terjadi kemacetan dan diimbau untuk masyarakat yang melintas di sepanjang Jalan Imam Bonjol ini atau yang menuju ke arah Bundaran Hotel Indonesia agar mencari jalur alternatif lain karena dipastikan ketika ada partai politik yang membawa rombongannya datang ke KPU ini pasti akan penuh di depan KPU. Sementara kita juga akan masih menanti masih ada kurang lebih 13 hari lagi pendaftaran yang masih dibuka oleh KPU yang dibulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Sementara nanti pada tanggal 13 akan diakhiri pada pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Ada pun persyaratan yang memang ditujukan bagi Parat Pol agar bisa lolos ke pemilu 2024 adalah syarat keanggotaan. Yakni 100% ada di setiap provinsi yang ada di Indonesia, kemudian 75% di bukota atau di kabupaten dan kota di Indonesia dan 50% di tingkat kecamatan. Demikian kembali ke Handung. Baik, Rishni Moulana. Jadi sudah mulai terasa ya hajatan jelang pemilu ini. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari KPU Jakarta.